Halo Mitra Mandiri Dan hari ini kita udah nyampe di salah satu tempat yang kece banget Dan ini masuknya di salah satu tempat Yes, dan kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan salah satu sosok yang ada di baliknya So, welcome to Muda Mandiri Muda Mandiri Ya, ini Kera Mandiri Seperti yang udah kita bilang gitu ya Kita nih lagi main dan juga jalan-jalan-jalan ke salah satu tempat yang keren banget untuk nolongin Dan kita udah langsung ketemu sama owner-nya Halo, selamat sore Mas Gaby Siap? Alhamdulillah Seger banget ya Seger banget, seger banget Kayaknya apa ya? 5-7 Healthy Life banget Iya Padahal lu proporsional banget Gimana mas Gaby? Kabarnya siap? Gimana mas Gaby? Kabarnya siap? Alhamdulillah dalam kondisi sehat dan bukan ya Dalam semangat sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Lumayan sih Kalau mas sehat kan gak sih Iya betul Kantongnya agak penuh sih sekarang ya Sekarang nih sekarang Oke Oke, nah kan kita nih udah mampir nih Nah ngeliat nih kan Kalo ngeliatnya nih Kalo kita liat ini kayak perumahan ya Betul Tapi ternyata ada ngelit nih, cafe nih Nah untuk cafe-nya sendiri sih Kenapa disini kenapa gak ada dingin di jalan Kalo di tengah sih yang ambil nantar sih Iya mungkin apa konsepnya hijau di Gaby Muka Soalnya lagi musim banget tuh Tiba-tiba masuk ke gang-gang segala macam Gimana? Oke, konsep awal sih ketika kita memilih lokasi disini tuh Kita berpikirannya Disini tuh deket dengan Rumahan juga lah Misalnya disana ada Grand Chilbone juga Juga deket dengan sekolah-sekolahan Ada beberapa tuh SMP5 mungkin Lalu SMAI TRJ juga mungkin Mungkin disini Kita mungkin berpikiran Dan kita bisa menggiat pasar Di mana anak sekolah juga kita bisa Tarik gitu Tarik untuk kopi gitu loh Jadi kopi tuh gak selalu dengan Kopi susu Jadi disini kita juga kan bisa ada kopi hitam Dia juga dianjarkan untuk Melatih atau Merasa, meraih istri Apalagi di zaman sekarang kan Bahasanya orang-orang penikmat dan juga pencinta Kopi ini lebih musim-musim Jadi mungkin anak-anak bisa dibilang Juga yang pengen ikut terjun juga Itu merasakan kopi Gak cuma kopi susu-kopi susu aja Kopi yang benar-benar gitu loh Kopi Gayo dari Indonesia Itu loh maksudnya Ada yang murid menanyakan Jadi badista gitu Karena vibe nya tuh Di dunia kopi tuh kayak Anak-anak muda tuh kayak ngerasa Jadi pengen kayak ngerasanya Terjun dunia kopi walaupun bayaran gak seberapa Tapi pengen terlihat lebih kece Mungkin dengan kenampilan di belakang bar Betul Terjadi apa barista SD padahal Terlihat lebih kece aja gitu Dan emang bener banget gitu loh Banyak banget anak-anak Usia yang bisa dibilang remaja lah ya Remaja juga lebih dewasa nih yang Mulai tertarik dan pengen mempelajari Gimana caranya membuat kopi Jadi barista Betul Tapi ngomong-ngomong nih kan tadi kita masukin ya Tulisannya nih Blooming Day Kenapa Blooming Day Kenapa enggak Kevin Day Kalau enggak Rainy Day Iya Pemilihan dari Blooming itu Karena kita berpikiran kita ini pengen Punya usaha yang selalu bermekaran gitu Maksudnya step by step Siap pasti kan orang usaha itu merintis Jadi kita pengennya selain kita Blooming atau mekar disini Kita pengen punya bermekaran di tempat-tempat yang lain Walaupun enggak instan ya Karena kita tahu lah Enggak langsung wow Enggak langsung besar Kecuali kita punya budget yang tidak terhingga Seperti itu kan ya Awnernya masih terbilang muda ya kan Keuangan masih belum stabil juga Kita ucok-ucok ingin buka lebih gede-gede Yang ada bukan untung Nah seperti itu sih Berarti ada strategi-strategi yang berhasil Cuma bertahap sih Tapi kan untuk Blooming Day nya sendiri nih PM Udah dari tahun keapan sih? Mulai-mulainya Atau mungkin Nawaitunya udah dari tahun keapan ya? Iya kan? Karena kan Mas Kefeng sendiri masih muda nih Kayak apa janjanya udah dari SD Dan bikin COVID-19 Niat awal sebenarnya Kalau dari temen-temen Beberapa owner yang lain Ketika ingin mengembangkan Blooming ini Itu sebenarnya tidak sengaja sih Jadi Plannya itu gak dari dulu-dulu Jadi kita Waktu Corona Meraja Lela awal-awal di tahun 2019 Eh 2020 2020 itu Kita berpikiran Apa nih yang bisa kita hasilkan Positifnya itu apa sih gitu Kita berpikiran Oh ada lahan nih gitu kan Jadi Ini awal sih emang Kita gak ngebangun dari awal ya Jadi udah ada bentuk Setengah bangunan jadi Kita ngelanjutin Ya akhirnya terbentuklah seperti ini Jadi kita berpikiran Ketika Corona Apa ya gitu Kita aktivitas positif yang bisa kita bangun Lalu mungkin kita berpikiran Bisa buka lapangan bekerja untuk teman-teman yang lain juga gitu kan Jadi kita berpikiran untuk buka COVID Dan juga kita cross screennya juga gitu Keren banget nih Banyak banget orang-orang di masa pandemi ini pada Bisa dibilang terpuruk gitu ya Iya betul Dan salah satu hal yang dilakuin oleh mas Kevin dan beberapa orang benar juga malah jadi Ngebuka lapangan bekerja baru gitu loh Dan menurut Jalvin ini salah satu keputusan yang cukup ekstrim ya Di masa pandemi Karena karena kita sendiri aja belum tentu bisa gitu kan Terus juga kita sendiri aja belum tentu bisa makan Mas Andi Betul Tapi dia masih Iya Dia masih mikirin gimana caranya orang lain makan gitu Betul Tapi ini Mas Kan udah bisa dibilang tercipta gitu ya Ekosistem kopinya juga Dan tempatnya juga udah keren banget menurut Jalvin Salah satu trigger Mas Kevin ini Untuk terjun ke dunia usaha khususnya kopi ini apa sih? Permasalahannya itu sebenarnya Ketika kita mencoba terjun ke salah satu bisnis kopi ya mungkin Ketika itu Beberapa owner kan mungkin ada sih yang berpengalaman di dunia kopi salah satunya kan Salah satunya memang dia roasterinya juga Cuman kan beberapa teman-teman yang lain kan belum ada pengalaman sih dunia kopi Dapati saya kan mungkin Saya hanya bernikmat saja dengerin kan Karena basic data belakang saya lama di Jogja kan Jadi nggak terlalu paham no kopi Yang paling suka itu hanya kopi susu, kopi susu, kopi susu Jadi kita berpikiran Susahnya itu adalah disini Ini anak-anak muda atau Kaulanya itu anak orang-orang baik orang tua Anak mudanya itu Terkadang susah ditebak dalam pikiran Jadi ya pasti mungkin di setiap kedai kopi atau usaha yang lain itu Pasang seluruh ternyata banget Kita juga ngerasain itu gitu Gimana caranya kita membuat suatu Kopi atau mungkin membuat suatu acara yang bisa menarik mereka itu Agak sedikit kelepongan juga Karena jalan pikir mereka berbeda Betul Sama seperti ketika saya merasakan di Jogja Ataupun Bandung, Jakarta Itu pola pikir vibe nya Ketika kopi itu sudah kebutuhan sehari-hari Tapi kalau disitu sekedar kopi itu Hanya sekedar numpang lewat Ada yang viral Sabtu Minat Gak ada Mas apa sih namanya Instagramnya gue Udah Udah Pola pikir masyarakat Masih agak kurang Tapi Ya kita pasti tetap Mungkin teman-teman pengusaha lainnya Atau usaha di bidang yang sama seperti ini Mungkin berpikiran sama seperti itu Iya Makanya banyak banget juga beberapa event Yang dilaksanakan secara kolektif juga gitu ya Dari beberapa coffee shop Ada di Kota Cilbon juga Mungkin itu salah satu alasan juga gitu Yang membuat Untuk memperloss market juga mungkin ya Iya betul Dan Ya zaman sekarang sih bukan di kompetisi ya Tapi kolaborasi Betul banget Makanya banyak community-community nya sih Kayak sekarang Yang mau ada Cilbon Coffee Week nih ya Misal Jadi ya kita saling mendukung satu sama lain nih Misalnya kayak kopi yang satu agak seret Kita adain kumpulan kayak gitu Kita cari solusi bersama Ya gitu sih intinya Jadi gak saling menyikut-sikut lah intinya Dan saling merampol-merampol Seperti itu sih Kalau untuk di grooming sendiri nih Mas Ketik Untuk pembedanya diantara Kan coffee-coffee yang lain nih Ya kan tadi kan membahas tentang perkumpulan Coffee shop-coffee shop ya Nah terus untuk pembedanya Satu sama lain nih apa sih yang menciri khas kan Ya ini nih adanya di grooming doang Ada signature Iya Kalau dari signature sebenarnya kita lebih ke mocktail nya ya Oke Coffee mocktail? Ya bisa di coffee mocktail Bisa di non-coffee nya juga Oke Jadi kita di awal-awal memang ini beneran ini Awal ya Awal dulu ketika kita di bentuk nih Kita di copy manual dulunya Oke Tapi kesini-kesini kita berpikiran manual dulu ternyata masih belum diterima oleh masyarakat sekitar gitu Maksudnya dia Akhirnya kita Ya mau gak mau kita harus merubah dong Kita gak mau kita stuck berprinsip disitu Sedangkan lingkungan kurang mendukung Kita harus berkolaborasi atau berinovasi baru Akhirnya kita coba minuman yang seger-seger Apalagi cuaca celgu ini panas tarik ya Butuh mungkin yang seger-seger gitu Selain kopi susu Jadi kita kembangin di mocktail nya Ya seperti itu Harus dicicipin di TV Iya sih Boleh Dan Bener banget ya untuk anda juga Kita sama diri yang bingung-bingung gitu mungkin di lokasi PCI sekitar Purungas juga Diterbakan sebuah funderan Purungas Iya bener Yang ingin dari tempat ngomong Bisa langsung aja mampir ke Blunding 3 Oke ditunggu Oke Tapi mas Tadi udah ngulik soal sisi usahanya Kesibukan mas Kepin selain di usahaan apa ya mas? Oke kesibukannya sih akhir-akhir ini ya sebelum lentes kopi Saya juga sebagai guru ya Waduh Enggak guru Guru olahraga juga di salah satu SMA swasta SMA TRJ Oke Oh iya Itu bersandu loh tadinya SMA Oke Terus ya selain guru olahraga saya juga pelatih juga salah satu pelatih renang di salah satu klub juga di Cilegon Terus pelatih Sobol Kota juga yaitu Sobol Putri nya yang mana lagi pelaksana buat kejuaraan Bukan warga provinsi Oke Porn provinsi Porn provinsi Porn provinsi Oke Softball Softball itu yang kayak Baseball ya Hampir sama kayak kasti kalau suka Kita mungkin waktu sekolah dasar main kasti hampir sama seperti itu Oke 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 itu mulai jalanan tuh Jelvin bener ya Iya Biasa latihan dimana mas kalau softball Kalau softball itu kita latihan di bumi pertemahan Di depan kaji Oh bukan Seperti itu sih Untuk jadol latihannya? Kalau do softball sendiri kita untuk sekarang masih Selasa Sabtu Selasa Sabtu Oke Kenapa sih saya itu pengen membangun olahraga juga selain membangun bisnis Karena berpikiran Cilegon sebenarnya punya potensi sumber daya manusianya yang lumayan Selain keuangan dari keluarga yang mendukung Karena ya kita akui lah disini banyak masyarakat menengah ya Ya maksudnya gak terlalu menengah bawah banget Sudah sedang lah sedang kanan tapi menengah lah Jadi saya berpikiran kenapa gak Maksudnya apa anak muda Cilegon ini mengembangkan ke hal yang positif gitu Jadi jangan sampai balapan lihat Atau mungkin ya malem-malem nongrong tapi hal-hal yang gak jelas Mabok-mabokan Mungkin ya seperti itu mungkin Tapi kalau udah susia kita mungkin ya udah lah gitu Kalau masih muda kan mereka masih harus panjang lah gitu Jadi makanya kenapa Dari Jogja Indah ke sini ingin pengembangan seperti itu Akhirnya ditunjuk dari pelatih kota Karena pengen ya anak mudanya lebih terarah gitu loh Nah seperti itu sih pengen anak-anak sekarang Dunia Apa sih namanya modern seperti ini Tinggal klik dari HP ya Dapet Karena ya saya juga guru ya Jadi banyak kabar-kabar yang kurang mengenakan untuk bagi para pelajar Ada salah satu yang terlibat tawuran lah Terlibat itu lah Kenapa gak diarahkan misalnya Suka tawuran Kenapa gak kita alir ke Rikinju Ya benar Atau dia alir ke Sobol Mukul-mukul bola Dari pada tawuran gak jelas Nyawa hilang Kenapa gak di alir Yang lebih positif lagi Dapat uang Dapat prestasi Wih keren banget ya Iya benar Banyak banget pemikiran-pemikiran kritis dari Mas Kofini Terkait dengan keberlangsungan generasi muda khususnya di kota Ciltun Yaudah cari kegiatannya berwampaan aja gitu loh Banyak banget kegiatannya Mas Cara bagi waktunya gimana sih? Iya Kalau masalah bagi waktu sih Masing-masing orang mungkin punya planning berbeda ya Masalah waktu ya Tapi Kalau dari saya Kalau emang badan masih bugar dan sehat Ya kenapa gak dilaksanakan itu Misalnya pagi Kalau kritis pagi ya Dari pagi sampai jam 3 itu Memang saya di sekolah ya kan Mengajar dan lain-lain Setelah sekolah beres Kadang langsung ke lapangan Atau langsung ke kolam sampai jam 6 Nah itu ya mungkin Bisa di istirahatkan Atau mungkin ya kan Karena saya sambilan juga nih Kuliah di S2 juga yang lanjutkan juga Jadi memang kadang Ya harus bener-bener fit lah Tapi karena mungkin Passion ya Seperti temen-temen ini kan Passionnya di bidang seperti ini Iya Betul Jadi kayak Pus tiap hari misalnya Keliling atau tiap hari kerja Oke-oke aja Kita ngerasa happy Sama seperti yang saya rasakan Ketika saya suka olahraga Terus suka ngelatih Suka membimbing temen-temen Olahraga Baik privat ataupun apa Saya pun seneng Ya saya happy Tapi kalau misalnya Saya suruh ngajar matematika Yang mana saya gak happy Pusing Pusing Mau cuma 30 menit Ya mau 100 ribu Sekarang tetap gak akan masuk Yang ada saya ingin stress Bukan muridnya Misalnya seperti itu Betul Betul Tapi kalau ngomongin masalah Bahkan tadi mas Kevin sendiri Bahas ya kalau Ya namanya untuk menaikkan Antara bisnis ini dan bisnis ini Pasti harus ada yang namanya Kolaborasi Nah sejauh ini nih Sejauh belum hadir ya Ini dari tahun berapa? Tahun 2020 2020 Nah ini dari 2020 Sampai dengan 2022 Lumayan lah itu tahun Ya Nah itu udah kolaborasi Sama siapa aja? Kalau untuk kolaborasi ya Ini kolaborasi apa gitu tuh? Kalau dari segi kopi ya Kadang beans ya kan Kita kadang tuker-tukeran juga Kadang misalnya Ada temen yang roastery juga Kita coba lah masukin kesini Karena kita kan saling ngebantu Sama kita punya roastery Kadang kita juga saling sharing Coba dong ngicip kita tikip di tempat mereka Kalau habis baru bayar Kalau belum habis ya udah ntar aja bayar Sama seperti mereka juga Dan juga kita kadang Sama thrifting-driftingnya di sekitaran Kita berpikiran kan Saling kolek itu salah satunya Mungkin masyarakat jadi Gak itu-itu terus Kadang kalau kita datang ke thriftingnya Cuma ada baju doang nih Mereka mikir Aduh gak ada yang liat Tapi kalau kita jadikan satu Mungkin dengan good makanan Good thrifting Seperti yang kemarin Kita ada good nato juga Good nato temporer Jadi mereka berpikiran ketika datang Bisa macam-macam hal Bervariasi untuk dibayar Ya mau krong sambil belanja juga Sampai nato juga Natoti setengah muka Takut juga ya Iya kan Karena sekarang ini Di cilgoy masyarakat cilgoy sendiri Karena kalau di kota besar Kan bisa sebagai tempat sarana Buat belajar Kedai kopi atau nugas Atau Ya lagi jalan work from home kan Jadi Tapi kalau disini kan Untuk nugas kan kadang jarang Mereka kadang memilih Mungkin Mungkin mereka nugas ada di mana-mana Mungkin jarang di kedai kopi Buat belajar Mungkin kalau kita waktu masih mahasiswa Mungkin ya skripsinya itu pasti Kedai kopi Karena mungkin vibe-nya Vibesnya beda lah Lebih refreshing lah Tapi kalau sekarang mereka skripsi Kedai kopi itu kayak Aduh Gak ada yang mahas Gak konsen gitu Gak konsen gitu Bagi nongkrongnya Atau mungkin Yang jomblo kan Kedai kopi cari pacar gitu Cari Ya cari temen gebetan gitu kan Seperti ini Beda Kalau misalnya kita ngeliat Ya betul banget Kata Mas Gepin ke Jogja Itu ekosistemnya udah Bentuk banget Dia mau kerja aja Harus ke kopi shop Harus ke kopi shop Dan ini mungkin Yang lagi proses juga ya Di kota Ciluun Dan ini salah satu bentuk Bisa dibilang edukasi Mas Gepin juga Untuk market-market yang ada di kota Ciluun Iya betul banget sih Masih kalau ke kopi shop Biasanya ngapain coba Enggak prosesnya Enggak prosesnya Enggak Enggak Iya Masanya sih kayaknya Enggak ke kopi shop Enggak ke kopi shop ya Waktu itu kan warung Indomie ya Iya bener Warung Indomie ya 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 Tapi untuk kedepannya nih Blooming sendiri Kayak ada gak sih Kepengen entah mungkin Buka Caba Yes Atau mungkin Pengen kolaborasi yang Ketarang Entah national Atau internasional Atau gimana tuh Proaksi depannya Iya Proaksi kedepan sih Dari saya Dan juga temen-temen Orang lain Pengen blooming Seperti apa ya Salah satunya adalah kan Beberapanya adalah Lahan samping Lahan belakang Kita pengen Membesarkan lagi Luas lagi Karena kita berpikiran dengan Kita kan pasti manusia Orangnya tidak pernah kuas ya Pasti gitu kan Karena kita pasti Aduh ada yang minus disini Minus disini Kita merasa Ini bikin juga Ya masih nilai Dadaan Jadi belum ter Apa sih namanya Terminset dengan baik Dan strateginya pun Masih kurut kita Masih agak kurang Jadi kita pikiran Kita harus memperkuasnya lagi Jadi step by step Ya salah satunya kan Kita berhasil Membangun yang Indoor AC Itu awalnya Kita plong disitu Itu kayak gudang Iya Kita baru lelis Itu sekitarnya Dua bulan ini Baru akhirnya Alhamdulillah Terbentuk lah Belum ada loh So far ya Sejauhnya Indoor Tapi bisa lah Rokok Iya Terus emang ada Khusus kayak Hexocera Makanya kita berpikiran Kenapa kita gak bikin yang beda Karena kan Ini cuan-cuan panasnya Beda banget kan Jadi kita merasa Harinya 9 Di sini kan banyak yang Ngerokok juga Tapi kita gak fasilitasi gitu Jadi udah AC Bisa ngerokok Jadi mereka nyaman Siang-siang ngopi Kadang kan Walaupun outdoor Ya orang ngopi Panas-panas kan Jarang kan Orang sekitar sini Terutama ya Pandangan saya kan Jarang banget Orang siang-siang ngopi Jarang Walaupun dingin Ngopinya Walaupun outdoor Maka kadang Kenapa kita berpikiran Coba lah Buka indoor nih Kita bangun yang indoor AC Tapi bisa buat ngerokok Jadi Mereka Nyaman dapat Agam dapat Seperti itu sih Jadi Bisa buat tugas juga Mungkin ambil ngerokok Seperti itu sih Bener-bener Dibuat nyaman Iya Masa memang Kedepannya Di keluar besar Terus ini Baru nabahin Yang uang itu Gitu ya Boleh banget nih Mas Kevin Kalau misalkan Ada butuh bantuan apa Di jadinya Bisa boleh Bukulin aja di konteks Iya Pertanyaan terakhir Untuk Mas Kevin Kan tadi Udah Maafalin banyak banget Kegiatan Dan juga Bisa dibilang Ide-ide dari Mas Kevin Boleh kasih kasih saran Ke anak-anak guru Khususnya di Kote Cilegoni Yang pengen terjun ke dunia Baik itu dunia usaha Kopi Atau mungkin ke dunia Sport juga Iya sportnya Boleh Atau mungkin buat Temen-temen yang pengen join Ternyata Ya diantis sama Mas Kevin Boleh Di softball Iya Atau saya Masih boleh Oke boleh Tapi nanti Kalau mau ke softball Bener-bener mau softball Bukan yang Ngedeketin Iya Atau mungkin Gurunya ternyata Aduh Boleh Boleh Oke Buat temen-temen Anak-anak muda Khususnya di Kota Cilegoni Saya harap sih Tetap ya Berjiwa Sport itu harus Karena kita tetap Harus tugar Harus Tetap energi Harus tetap sehat Dalam aktivitas Sehari-hari Khususnya Kalau yang ingin terjun Di dunia usaha Khususnya Ya salah satunya adalah Siapin mental Siapin mental Selain dari budget Juga harus siap Ya kan Kita harus bener-bener Matengin strategi kita Mau kemana nih Marketingnya Arahnya mau kemana nih Nanti nih Itu sih salah satunya Selanjutnya Kalau memang temen-temen Suka di bidang olahraga Kan bisnis-bisnis di olahraga juga banyak Ya kan Bisa salah satunya seperti Yang latihnya juga Melatih Baik jadi PT Ataupun yang lainnya sih Jadi Kalau mau bergabung Dengan kami nih Khususnya untuk Mewakili Kota Cilegon Gak usia putri ini Usia SMP mungkin SMA mungkin Atau kuliah yang masih Kira-kira umurnya Ya under 2-3 mungkin Ayo lah gabung Kita majuin Kota Cilegon Khususnya di bidang olahraga Supaya Kota Cilegon ini Gak cuma dikenal dari Proyek atau pabrik aja Jadi dikenal dengan olahraganya juga Karena salah satunya Kota dapat dinilai maju apa enggaknya Itu dari olahraga dan SDM Seperti itu jadi Jadi anak muda yang berproses Dan selalu berpositif Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Selesai 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 juga gitu ya Tapi Vin kita boleh kan Selain-selain Abis ini boleh ya Boleh Atau mungkin melihat pembuatannya Boleh Oke boleh Oke langsung aja Kita lihat deh Ayo kita lihat-lihat dulu yuk